Intro Diputuskan hari ini, timnas Indonesia keluar dari AFC, petinggi PSSI beri respon begini Momen perbincangan Tom Haye dan Kelvin Perdong disorot, jelang kembali bela sekuat Garuda Petinggi PSSI minta Sintayong tak usah pantau Emil Oudero Sarajitun Opa Arianto agar sekuat Garuda muda tumbangkan Australia malam ini Respon PSSI usai Tagar Sintayong Oud menggemba di media sosial akhir-akhir ini Dapat restu dari keluarga Miliano Jonatans OTW Indonesia urus berkas naturalisasi Timnas Indonesia berpotensi mainkan pemain terbaik di Piala AFF Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sindulingga menyebut pelatih timnas Indonesia Sintayong Dibebaskan memilih pemain untuk Piala ASEAN 2024 atau Piala EFF 2024 Bahkan Sintayong berpotensi memanggil para pemain abroad Arya menegaskan PSSI akan menyediakan pemain sesuai dengan kebutuhan Sintayong Dia menyatakan kalau PSSI juga tidak akan ikut campur soal pemilihan pemain Lebih lanjut, Arya juga menyampaikan ada kemungkinan pemain abroad Bakal masuk dalam sekuat timnas Indonesia di Piala EFF 2024 Namun kembali lagi, semua itu akan bergantung pada klub yang dihuni oleh pemain tersebut Pokoknya PSSI menyediakan pemainnya Silakan pelatih memilih mana yang dia mau Tetap pemilihan ada di kewenangannya Sintayong Jadi kita gak akan intervensi seperti harus gunakan pemain muda dari Liga 1 atau tidak Pokoknya pemain disiapkan semua Silakan pilih sesuai dengan kebutuhan yang ada Kalau diperbolehkan sama klubnya, para pemain abroad kenapa enggak? Kata Arya Sinulingga Soal peluang para pemain abroad memperkuat timnas Indonesia memang cukup terbuka Terkhusus bagi pemain yang menemput di kompetisi Asia Seperti Asnawi Mangku Alam, Jordi Amat, dan Pratama Arhan Kemudian juga Martin Paye sangat berpeluang untuk merapat ke timnas Indonesia Karena sudah tidak memiliki agenda Pasalnya Mayor League Soccer sudah masuk libur kompetisi Miliano Jonathan bawa angin segar untuk timnas Indonesia Pasalnya timnas Indonesia dan Miliano Jonathan sudah dapat terstu dari pihak keluarga Hadirnya Miliano Jonathan akan membuat lini serang timnas Indonesia lebih ganas ketimbang laga-laga sebelumnya Pria keturunan Depok itu tengah ramai disebut akan jadi bagian penting sekuat Sintayong mengisi sisi sayap kanan Miliano juga bisa diplot sebagai gelandang serang jika dibutuhkan sekaligus jadi duet Tom Haye Pria yang baru saja meraih gelar bakat terbaik Liga Belanda itu juga terbuka untuk menjalani naturalisasi Ditambah lagi, dukungan penuh datang dari keluarganya yang ingin lihat Jonathan main di timnas Indonesia Memiliki kaki dominan sebelah kiri, Miliano sudah mencetak 8 gol untuk 11 laga plus 3 asis bersama PTC Dikutip dari ESPNNL, Miliano juga mengakui sudah mendapatkan telepon langsung dari pihak PSSI Dalam waktu dekat, Miliano mungkin akan datang ke Indonesia untuk bertemu Erik Thohir Willy Jonathan yang merupakan keluarga sang pemain punya harapan besar agar bisa diterima PSSI Menurut Willy, pemain 20 tahun itu akan sangat cocok bermain di posisi striker Sama kami warga Depok, keturunan 12 warga, sangat bangga Malah-malah Mediano bisa main untuk PSSI Seperti yang diketahui, akhir-akhir ini timnas Indonesia ramai-ramai diusulkan Untuk keluar dari Federasi Sepak Bola Asia atau AFC Dorongan itu salah satunya datang dari komentator Sepak Bola Indonesia Justinus Laksana Toko Justin lewat akun X miliknya Keinginan agar keluar dari AFC setelah Bahrain mengajukan perpindahan lokasi saat menghadapi Indonesia Justin menyebut, jika Indonesia harus mempertimbangkan untuk berpindah ke Oseania Jika AFC memenuhi permintaan Bahrain atau mendirikan AFC tandingan yang terdiri dari negara-negara non-timur tengah Menanggapi permintaan tersebut, petinggi PSSI Yunus Nusi akhirnya buka suara Yunus memaparkan permintaan Bahrain kepada FIFA untuk memindahkan lokasi pertandingan kualifikasi Piala Dunia Bukan hal baru dalam Sepak Bola Meski demikian, dirinya menegaskan jika PSSI tidak memiliki rencana untuk keluar dari AFC Menurutnya, PSSI berkomitmen untuk menilai segala hal secara objektif PSSI menilai bahwa keputusan untuk keluar dari konfederasi seperti AFC tidak bisa diambil dengan didasari emosi Setiap negara berhak mengajukan protes atau keberatan Dan hal ini lajim terjadi di Sepak Bola Kami memahami adanya pendapat yang mendukung maupun menentang berbagai kebijakan di Sepak Bola Jadi, kami tegaskan, belum ada pembicaraan atau diskusi di internal PSSI terkait kemungkinan pindah konfederasi Jelas Yunus Nusi Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto memiliki cara agar anak asunya bisa memenangkan laga melawan Australia dalam pertandingan kualifikasi Viala Sia U17 2025 Ada pun laga pamungkas Timnas Indonesia U17 di grup G kualifikasi Viala Sia U17 2025 itu bakal berlangsung malam ini Nova menjelaskan, ada beberapa strategi yang disiapkannya untuk mengalahkan Australia Salah satu strategi itu yakni mengistirahatkan 6 pemain andalan saat Timnas Indonesia U17 melawan Kepulauan Mariana Utara Ada pun dalam laga melawan Kepulauan Mariana Utara Nova Arianto hanya menurunkan 5 pemain yang juga bermain dalam laga versus Kuwait Nova pun menegaskan bahwa dirinya menargetkan Timnas Indonesia U17 bisa menang melawan Australia Saya menyimpan beberapa pemain yang biasa bermain di starting agar mereka siap menghadapi Australia Kami mau memenangkan pertandingan itu, ujar Nova Arianto Sementara itu, belandang Timnas Indonesia Lukas Lee mengatakan Mental bertanding bisa membantu Timnas Indonesia U17 mengalahkan Australia Oleh karena itu, Lukas memastikan dirinya dan rekan-rekannya mempersiapkan mental Meski hanya memiliki satu hari untuk beristirahat pasca melawan Kepulauan Mariana Utara Lukas menyebut salah satu hal yang bisa memperkuat mental bertanding adalah kekompakan antar pemain dan memperdalam kemistri Soal laga melawan Kepulauan Mariana Utara, Lukas menyebut timnya seharusnya mencetak lebih banyak gol Namun, hal ini tidak dilakukan karena kurang maksimalnya eksekusi di tengah pertahanan rapat lawan Saya pikir mental bertanding dapat membantu kami mencapai kemenangan Setelah unggul tujuh gol pada babak pertama, saya mengira kami dapat memotong jarak pada paruh kedua Namun ternyata tidak terjadi seperti itu Lawan menumpuk pemain di belakang dan kami memiliki banyak peluang yang terbuang Jelas Lukas Lee Diketahui saat ini tim nasi Indonesia U17 menempati peringkat kedua kelas main grup kualifikasi Piala Asia U17 2025 dengan raihan 6 poin Sementara Australia menempati posisi pertama kelas main dengan 6 poin juga Australia unggul selisih gol dari Indonesia Anggota SKP Sesi Arya Sinulingga meminta pelatih Sintayong tak perlu lagi memantau langsung keeper keturunan Indonesia Emil Audero Menurutnya, pemain keturunan seperti Emil Audero yang bermain di kata teratas Liga Italia bersama Komo sudah tak perlu diragukan lagi Para staf pelatih tim nasi Indonesia disebut sudah mengetahui bagaimana kualitas dan karakteristik sang pemain Emil Audero tidak perlu dipantau lagi Permainannya sudah kelihatan Ini kan bukan seleksi atau scouting selayaknya mencari pemain tim nasi Indonesia U17 Para pemain seperti Emil Audero tidak perlu dipantau lagi Jelas Arya Sinulingga Pernyataan Arya Sinulingga menanggapi kabar yang menyebut jika Sintayong menyempatkan diri menonton langsung salah satu laga Komo Foto Sintayong saat tengah berada di stadion beredar di media sosial Salah satunya diunggah akun media sepak bola ternama 433 Namun, belakangan diketahui bahwa foto tersebut merupakan arsif lama Ketika Sintayong menyaksikan laga Komo melawan Penejia di seri B musim lalu Komo merupakan klub sepak bola milik pengusaha Indonesia Sementara Penejia memiliki satu pemain keturunan yang kini berselagam sekuat Garuda yakni Jijes Terlepas dari hal itu, Arya tidak mempermasalahkan jika Sintayong untuk menghabiskan waktu luang dimanapun Sebagai informasi, juru taktik asal Korea Selatan itu tengah pulang ke negaranya untuk rehat sejenak Sebelum mempersiapkan tim nasi Indonesia jelang FIFA Match Day November 2024 Anggota SKO PSSI Arya Sinulingga anggap bicara soal ramai kabar desakan pelatih tim nasi Indonesia Sintayong Agar mundur dari kursi pelatih Seperti yang diketahui, tagar Sintayong Ot sempat viral dan ramai di media sosial Seusai tim nasi Indonesia kandas dari Cina Arya mengatakan bahwa tim nasi Indonesia kini sangat membutuhkan kekompakan Untuk bangkit usai kekalahan dari Cina Arya menegaskan bahwa supporter tim nasi Indonesia juga harus kompak mendukung skuad asuhan Sintayong Demi menjaga asal lolos ke piala dunia Saat ini kita butuh kekompakan Jangan dipecah-pecah dulu ini itu Jangan dulu, kita pilih semua kompak dulu Jangan dulu kita Sintayong Ot Kita butuh kekompakan karena waktu kita sudah mepet Nanti pelatih jadi stres Kita yang rugi juga Sekarang kompak saja dulu Jelas Arya Sinulingga Dalam laga lanjutan R.E. Divisi 2024-2025 Almele City berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas tamunya N.E.C. Nijmegen Pertandingan yang digelar di Anmar Stadion menjadi sorotan khusus bagi para penggemar sepak bola Indonesia Mengingat adanya duel dua pemain tim nasi Indonesia Yakni Tom Haye dan Kelvin Perdong Sejak peluid pertama dibunyikan, kedua tim langsung bermain terbuka dan saling jual beli serangan Almele City yang bertindak sebagai tuan rumah tampak lebih dominan dalam penguasaan bola Namun N.E.C. Nijmegen juga memberikan perlawanan sengit Tom Haye yang dipercaya menjadi starter oleh pelatih Almele City tampil solid di lini tengah Dan berhasil memutus banyak serangan lawan Memasuki babak kedua, tensi pertandingan semakin meningkat Pelatih N.E.C. Nijmegen pun memasukkan Kelvin Perdong untuk menambah daya gedor timnya Sayangnya, upaya kedua tim untuk menambah gol hingga menit akhir pertandingan tidak membuahkan hasil Gol bunuh diri yang dilakukan oleh pemain N.E.C. Nijmegen di menit ke-79 Menjadi satu-satunya gol yang tersita dalam pertandingan itu Kemenangan tipis ini menjadi modal berharga bagi Almele City untuk menatap pertandingan-pertandingan selanjutnya Sementara itu, N.E.C. Nijmegen harus mengakui keunggulan lawan dan kembali ke papan bawah untuk memperbaiki performa tim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!